Halo students, welcome back to our English class with Miss Nettie. Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Nettie. Hari ini kita akan belajar seperti biasa dari buku student book kamu. So you have to prepare yourself. Sekarang Miss Nettie minta kalian untuk menyiapkan diri kalian dengan cara menyiapkan buku student book dan pulpen kamu. Oke, sudah disiapkan bukunya. Before we start our lesson, we have to make the commitment. Our commitment is follow the class English nicely. Komitmen kita adalah mengikuti kelas bahasa Inggris dengan tertib. Oke anak-anak, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang making suggestion, membuat permintaan, asking and answering about ones, bertanya dan menjawab tentang apa yang kita inginkan. Sudah tidak sabar lagi anak-anak, sekarang kalian buka buku student book kalian, halaman 38, open your student book, page 38. Unit 5 and the title is, let's go to the restaurant. Let's go to the restaurant artinya, ayo pergi ke restoran. Oke, sekarang kita simak baik-baik di slide selanjutnya. Oke students, in this slide, there are 6 kinds of food. Di slide ini terdapat 6 makanan yang berasal dari berbagai negara. dan Miss Nettie akan meminta kalian untuk mendengarkan sebuah audio dan kalian nanti bisa menuliskan angka di dalam kotak yang tersedia sesuai dengan apa yang kalian dengarkan. Sekarang dengarkan baik-baik ya anak-anaknya, you have to listen carefully and don't forget to write down the number on the box. Unit 5, let's go to the restaurant. Listen and number. Number 1, German, German. Number 2, Japanese, Japanese. Number 3, Chinese, Chinese. Number 4, Mexican, Mexican. Number 5, Italian, Italian. Number 6, Indian, Indian. Oke anak-anak, kalian telah mendengarkan 6 jenis makanan atau asal dari jenis makanan yang terdapat di slide ini. Yang pertama tadi kalian mendengarkan, coba kalian lihat di slide ini tadi, yang pertama itu apa anak-anak? German, good. Number 2, what is that? Japanese, good. Number 3, Chinese food. 4, what is that? Mexican, 5. Italian, and the last one is Indian. Okay, students, German has the sausages. Di German ada namanya sausages atau sosis. Yang kedua, Japanese food. Atau makanan Jepang. Ada sushi. Number 3, what is that number 3? Chinese food. Makanan yang berasal dari China yaitu dumpling atau pangsit. Number 4, what is that? Mexican food. Makanan yang berasal dari Mexico yaitu Czechos. Number 5 is Italian. Makanan dari Italia ada spaghetti atau pizza. Tapi di gambar di slide ini adalah spaghetti. Number 6, Indian food. Good. Indian food ada curry atau curry. Okay, children, now you have to repeat after me. Anak-anak, sekarang kalian Miss Nettie minta untuk mengulangi setiap kata yang akan Miss Nettie ucapkan. Kita mulai dari yang pertama. The first one is German. Sausages. Second, Japanese sushi. Third, Chinese dumplings. Fourth, Mexican caches. Fifth, Italian spaghetti. Sixth, Indian curry. Okay. Students, if you get hungry, kalau kamu lapar biasanya mama atau papa atau mungkin orang-orang di sekitar kamu akan bertanya. Apa yang ingin kamu makan? Nah, dalam bahasa Inggris, kalian bisa mengucapkannya dengan What do you want to eat? What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? Dan untuk menjawabnya, for the answer, you have to say Let's go to the blah 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 restaurant. Contohnya, Let's go to the Italian restaurant. Ayo pergi ke restoran Italia. I want to eat blah blah blah. Saya ingin makan. Nah, di belakangnya kalian bisa bikin misalnya Saya ingin makan spaghetti. Boleh mengucapkannya dengan I want to eat spaghetti. Okay, now Let's see the example. What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? Let's go to the Japanese restaurant. I want to eat sushi. Okay. Let's go to the Japanese restaurant. Ayo pergi ke restoran Jepang. I want to eat sushi. Aku ingin makan sushi. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. What do you want to eat? Let's go to the German restaurant. Let's go to the German restaurant. I want to eat sausages. Okay. What do you want to eat? Let's go to the Italian restaurant. I want to eat spaghetti. Okay. Now, it's your turn. Sekarang, giliran kamu untuk mengucapkannya. Okay, please read this conversation with me together. Okay. Sekarang kita akan baca conversation yang di slide ini bersama-sama. What do you want to eat? Let's go to the Mexican restaurant. I want to eat tacos. Okay. Students, please listen and read this text carefully. Anak-anak, Miss Niti minta kalian untuk mendengarkan audio dan membaca teks ini dengan saksama. Supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Miss Niti berikan setelah teks ini atau setelah slide ini. Okay. Sekarang perhatikan baik-baik. Listen and read. Where should we eat? There are many restaurants. Each country has its own special food. Italian restaurants have good pizza. Go to Indian restaurants for a nice curry. German restaurants make sausages. If you like sushi, go to a Japanese restaurant. Mexican restaurants make tacos. Chinese restaurants make nice rice. What do you want to eat? Okay, anak-anak, tadi kalian telah mendengarkan teks atau audio yang ada teksnya ini. Sekarang kita akan coba translate ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah tadi apa? Where should we eat? Di mana kita makan. There are many restaurant. There are many restaurant. There are many restaurant. Setiap negara memiliki Makanan special dari negaranya sendiri. Restoran Italia memiliki pizza yang enak. Restoran India ada curry yang lezat. Restoran Jerman membuat sosis. Dan jika kamu suka sushi atau sushi, pergi ke restoran Jepang. Restoran Meksiko membuat tacos. Restoran China membuat nasi yang enak. What do you want to eat? Apa yang ingin kamu makan? We have already read the text and listen the audio. Now it's time to answer the question. You have to read and circle. You have to circle the correct answer. Kalian cukup melingkari jawaban yang benar. Oke. Number one. What food is made in Indian restaurant? Makanan apa yang dibuat di restoran India? Apakah sushi, tacos, atau curry? Jawabannya adalah Yes, good. C, curry, atau curry. Number two. Which kind of restaurant makes good sausages? Restoran mana yang membuat sosis yang enak? German, Indian, or Italian? Oke. Jawabannya adalah Good. German. A. The last one. Which kind of restaurant makes nice rice? Good. Apa? Ya. Chinese. Itu dia anak-anak. Tadi jawaban yang pertama ada C, curry. Number one. Number two. A. German. Number three. A. Chinese. Chinese. What do you want to eat? What do you want to eat? Let's go to the Italian restaurant. Okay. Okay. I want to eat pizza. What do you want to eat? What do you want to eat? Let's go to the German restaurant. Okay. Okay. I want to eat sausages. What do you want to eat? What do you want to eat? Let's go to the Japanese restaurant. Okay. Okay. I want to eat sushi. What do you want to eat? What do you want to eat? Let's go to the Indian restaurant. Okay. Okay. I want to eat curry. What do you want to eat? What do you want to eat? Let's go to the Mexican restaurant. Okay. Okay. What do you want to eat? What do you want to eat? Let's go to the Chinese restaurant. Okay. 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 I want to eat dumplings. Students, that's all about our English material today. Anak-anak, inilah materi bahasa Inggris kita kali ini. I hope this video will help you to understand our English material about let's go to the Italian restaurant. Miss Nety harap video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi yang ada di let's go to the Italian restaurant ini. And, don't forget to click subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng subscribe supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang video-video pembelajaran yang telah Miss Nety buat nantinya. Okay. Sekali lagi Miss Nety ucapkan, thank you for watching. See you on the next video. Have a nice day. Bye-bye.